Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya kembali Di channel Harmin Chandra ya Oke Video kali ini saya ingin Mereview serta melakukan pemasangan nih Apa namanya Lead Sand running ya Jadi lead sand ini fungsinya ada 2 Yang pertama bisa Untuk senja Yang kedua bisa untuk sand ya Jadi dia sandnya berjalan dia Jalannya seperti ini Bukan sekedar nyala top ya Bisa nyala Jalan dia running gitu Nah disini kan sudah ada nih Ada leadnya dan ini Keunggulannya adalah Kita tidak perlu bongkar headlamp ya Kita cuma cukup tau di luar aja mau dimana Seserah dan ini sudah anti air Artinya ini sudah kedap air Jadi aman dari air ya Jatuhnya Oke listen ini pun Sudah dikasih Modul ya Apa ini namanya Modul Drivernya yang untuk Supaya di bisa running Dan dia menggunakan 3 buah kabel Sini ya Ini ada kabel warna merah Hitam Dan kuning Kalau yang hitam ini adalah Kabel ground Untuk matanya Kuning untuk Positive sand Dan yang merah ini Untuk positif Kita sambung ke Positive senja ya Oke Untuk video Pemasangannya Nanti akan saya Videokan Jadi kalian Jangan Skip video ini Dan ikuti video ini Sampai selesai Oke Oke guys Ini contoh Yang sudah terpasang Ini yang sebelah Kirinya Sudah kita pasang Dan ini Sebelahnya lagi Ini akan kita pasang Di sebelah kanan Ini belum kita pasang Jadi akan kita pasang Di bagian sini ya Untuk Leadsennya Hasilnya Biasa seperti ini Nah Jadi Sesennya itu Dia berjalan ya Seperti mobil-mobil Kelas high-end ya Menau Oke Ini apa Rencananya Aku akan pasang nih Posisinya Di sini ya guys ya Ini kan yang sebelah Kiri sudah saya pasang nih Sekarang Sebelah sini Sudah saya pasang Jadi posisinya Seperti ini ya guys ya Ini karena model runningnya Dia berjalan Seperti nexono Sat 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 Badi kita mau karak keluar Di sini Kan bisa dilihat nih Ya Perbedaan lebarnya nih Nah nih ya Yang sebelah sini itu Lebih lebar Di bagian sini ya Saya menggunakan patukan Sebelah sini nih Supaya dia tuh Nggak kelihatan Titik-titik Ini kan titik-titik nih Supaya dia kelihatannya tuh Penuh gitu ya Jadi Yang sebelah kiri Saya menggunakan Yang sebelah kanan Dan sebelah kanan Saya menggunakan yang kiri Untuk Leadnya ya Oke Nanti berarti Akan saya pasang Seperti ini guys ya Saya tempel di sini nih Ini kan ada kelebihan nih Kelebihannya kita bisa Masukin ke dalam sini nih Nah Saya tempel seperti ini Nanti yang kabel ini Masuk ke Dalam Ya Ke dalam sini nih Lewat Sini nih Ya Pertama-tama yang akan saya lakukan Dan saya bongkarnya dulu nih Kebetulan mobil kan Mobil gue yang saya pasanginnya adalah Geli Panda ya Dan posisi Soketnya Soket lampunya Dia di dalam sini nih Nah Karena di dalam sini Berarti gue harus bongkarnya dulu nih Apa namanya Filternya dulu ya Bisa kita bongkar Bisa kita pasangin nih Oke Saya akan mencoba Membongkar Filternya dulu ya Sebelum kita pasang ini Ini guys ya Ini udah saya bongkar Ya Langkah selanjutnya adalah Kalian harus Membersihkan area Yang kalian tempel ya Oh iya Oh iya satu hal yang belum saya kasih tau ya Kalau di dalam paketnya kan Dia udah beri kusus sama Double tipnya ya Tapi saya sarankan kalian Gantinya dengan double tip yang Merek 3M ya Yang Kusus otomotif Karena yang double tip bawaannya itu Kurang nempel dia ya Jatuhnya Jadi kalian ganti dengan yang khusus double tip Otomotif punya Jadi biar darah kaca lebih kuat Dan bagian sini jangan lupa Dikasih double tip juga ya Supaya kalian bisa menempelkannya Seperti ini ya Seperti ya Seperti sebelah ini nih Bisa dilihat nih Sebelahnya nih Sebelah sini kan saya tempel disini Nah nih Modulnya saya tempel disini Sepertinya Oke sampai disini Kita tempel dulu Dripnya ya Sampai jumpa Oke guys Ini udah Saya pasang ya Disini double tipnya Ada sudah tempel Di Apa Bagian luar Di headlamp Nah Langkah selanjutnya adalah Kita nyalakan nih Lampu senjanya nih Lampu senjanya nih Lampu senjanya Dan lampu sennya Kita nyalakan Maksudnya apa Kita ingin mencari Titik perkabelannya ya Disini yang khusus Lapan adalah Kalian copot Soketnya ya Yang pertama saya copotnya Adalah soket Apa namanya Lampu sen Ini kita pasang kembali Kita pasang kembali Disini nih Kan di lampu sen ini kan Ada Dua dua kabel nih Ada warna hijau Dan hitam nih kan Yang pasti yang jelas Hitam ini adalah Kabel masa ground ya Sedangkan yang hijau ini adalah Kabel Positif dari sen ya Bisa kita tes nih Kita menggunakan test pen ya Kita coba cek Bisa lihat nih Test pen nyala mati Nyala mati Nyala mati ya Berarti yang kabel Hijau ini adalah Kabel Sen Yang hitam ini Ada kabel Ground ya Ini tergantung Sesuai dengan mobil Kalian masing-masing ya Dalam hal ini Mobil saya ada Geli Panda Tapi yang jelas Biasanya Sampai setiap mobil Kalau masa Dia pasti adalah Hitam Nah disini nih Kan disini ada Tiga buah kabel nih Nah Yang kita pakai Sekarangnya Kita mau sambung Ada warna hitam Dan warna Kuning ya Disini Kalian cukup Kalau kalian tidak Mau melukai Kabel aslinya Kalian cukup Selipan aja Disini ya Oke guys ya Untuk kabel yang Warna kuning Kalian sambungkan Ke warna hijau Ini adalah Positif dari Sen Ya seperti ini Masukkan aja Selipin Kalau kalian tidak ingin Melukai Apa namanya Kabel Aslinya ya Nah selipin Seperti ini aja nih Kita cook Nah Selipin-selipin aja Dan yang hitam ini Kalian masukin ke Yang kabel warna hitam Nah seperti ini ya Nanti yang ini Kita akan Talitis Biar dia Lebih Kuat Oke Seperti ini guys ya Kita talitis Ininya Kabelnya nih Ya Dengan kabel utamanya Dan ini kita Nyeselipin aja Disini Nah kalau Seperti ini Kalian pasang lagi Ke Apa namanya Rumah soketnya Seperti ini ya Nah seperti ini ya Nah seperti ini ya Ini untuk lampu Sen aja ya Nah Kita nyala Ya Langkah selanjutnya Adalah kita Cari Kabel positif Dari Si lampu Senja ini ya Oke Untuk positif Lampu senja Kita cabut aja Ini soketnya Ini soket untuk Lampu senja Kita cabut aja Nah Ini cabut Nah Disini kan banyak kabel nih Ya kita masih bingung nih Mana kabel yang Kabel untuk Lampu senja Nah kadang kabel untuk ada Test pen ya Disini ya Ini kita menggunakan Test pen Kita cari Mana yang Menyala Ya Cari satu-satu Nah Yang ini Nyala nih ya Soket yang Nyala Yang lainnya Mati ya Yang ini Jangan nyala Nah Berarti Untuk lampu senja Adalah yang Yang ini nih Nah ini Khususus untuk Mobil saya nih Sudah ketemu ya Kalau sudah ketemu Nah Seperti biasa Karena saya tidak ingin Melukai kabel aslinya Kita selipin aja nih Aku masuk Luat ke ini nih Anubang ini Nah Nah Keluar sini kan dia Ini tergantung Soket kalian masing-masing ya Kebetulan soket saya Bentuknya kayak Seperti ini nih Ya Jadi Saya menggunakan Trick cara ini ya Nah Kalau seperti ini nih Nah Ini agak Kita tarik dikit Nah Pastikan ada masuk semua Ini kita dorong Atau ke dalam ya Nah Sudah seperti ini Terus kita pasang lagi ke Soket Apa Fittingnya lagi ya Nah Seperti ini Oke Kalau sudah seperti ini Kalian tinggal Apa Ditarik saja nih Yang kabel ininya nih Kesini nih Supaya tidak ketarik-tarik ya Fungsinya Talipis disini adalah Untuk supaya Pengikat aja Jatuhnya Ya Trik yang sepakai disini adalah Hanya nyelipin aja Stick on aja ya Supaya Kabel asli Dari Mobilnya itu Tidak kita potong-potong ya Karena Sayang ya Masih asli Dipotong-potong Nah Kalau sudah seperti ini Nah Untuk Modulnya ini Kalian bisa Lekatkan ya Sembunyikan Seperti ini Dilekatkan disini Juga bisa Dimanapun bisa Yang penting Jangan sampai makan tempat Oke Nanti kita akan lihat Asli airnya seperti apa Setelah semuanya Sudah rapi Oke guys Ini asli airnya ya Lampu lid Sand runningnya Sudah terpasang Semayang ya Cihuy Jadi kelihatan Kayak sedi alis ya Intinya Seperti itu ya Oke Sekian video dari saya Semoga video ini Bermanfaat untuk kalian Jangan lupa Untuk subscribe channel saya ya Jika kalian suka Channel ini Oke Sampai bertemu lagi Di video saya selanjutnya Bye bye